Seorang pengusaha tahu di Probolinggo menjerit, betapa tidak, harga kedelai saat ini tengah merangkak naik. Hal tersebut berdampak pada pengurangan karyawan hingga memperkecil ukuran tahu. Seorang pengusaha tahu asal Kelurahan Pakistaji, Kelurahan Wono Asih, Kota Probolinggo, Hapit Effendi, 40, mengatakan harga kedelai naik menjadi Rp11.300 per kilogram. Sebelumnya di pasaran, harga kedelai Rp9.500 per kilogram, kenaikannya sekitar sepekan lalu. Harga kedelai setiap hari bisa dibilang terus mengalami kenaikan. Saya membeli kedelai di pasar Niaga Kota Probolinggo, katanya, Senin, 21 per 2. Ia menyebut, kenaikan harga kedelai membuat biaya produksi membengkak. Ini beli berapa ini, miskin lainnya? Sekarang, 26. Kalau beli belinya berapa? Kalau belinya berapa dulu? Berapa dulu? Bicara Rp5.500. Rp15.000. Kalau sekarang? Rp26.000. Rp26.000. Ini buat jualan apa ini, Bu? Kilo. Harapannya gimana? Beli murah atau gimana, Bu? Ya, harapannya itu beli murah, Pak. Rp6.000 naik tiap waktu malah. Sehari bisa tiga kali naik. Kalau sekarang berapa ini, Pak? Per silu? Rp11.300. Dengan kondisi naiknya ini, untuk produksi tahun ini seperti apa, Pak? Dikurangi ukurannya, terus pengurangan tenaga. Ini tidak pekerja sendiri, Pak. Kalau normal, sampai berapa pekerja? Sebilan orang. Kalau sekarang tinggal berapa ya? Ini tinggal tujuh. Kalau untuk saat ini, tidak bisa ngomong keuntungan. Gimana caranya kita produksi setiap hari, tidak bertahan. Kiranya pelanggarnya itu tidak pindah, kan? Untuk ditanda produksi, pelanggarnya kan tidak pindah nanti. Kan tidak kompak. Kalau orang yang bisa ngobok semua itu bisa. Selamat menikmati. Terima kasih.